Intro Pemirsa, tindakan tidak senonoh yang merusak maruah pendidikan terjadi di Kepupaten Simalungun. Oknum guru di salah satu MTS Negeri 1 Simalungun di Kecamatan Bandar Masilam melakukan tindakan pelecehan seksual terhadap dua siswa perempuan pada saat jam ekstra kulikuler. Pelecehan tersebut dialami oleh Mawar 12 tahun dan Melati 13 tahun bukan nama sebenarnya yang dilakukan oleh Oknum guru berinisial R38 tahun yang telah dilakukan berulang kali. Diketahui R baru tiga tahun diangkat menjadi PNS dan mengajar di MTS Negeri 1 Simalungun Bandar Masilam sebagai guru pendidikan jasmani serta mengisi jam ekstra kulikuler pada sore hari. Lantaran tidak terima dengan apa yang dilakukan oleh Oknum guru tersebut, Pada Jumat 4 November 2022 siang, keluarga korban resmi melaporkan R ke Polres Simalungun dengan STT LP 369 Garis Miring Angka Romawi 11 Garis Miring 2022 SPKT Polres Simalungun, Polda, Sumatera Utara, dan STT LP 370 Garis Miring Angka Romawi. Atas perlakuan pelaku tersebut, harapan kami pihak Polres Simalungun dengan cepat segera menindak lanjuti laporan ini, ucap orang tua korban yang tak mau namanya disebutkan. Menyikapi perihal tersebut, Kepala Sekolah MTS Negeri 1 Simalungun Bandar Masilam telah melakukan pemanggilan dua kali secara resmi terhadap er terduga yang melakukan pelecehan seksual. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi. Sama-sama kita dengar, Pak, beredar isu terkait ada salah satu oknum guru di sekolah Bapak ini telah melakukan pelecehan seksual terhadap dua murid di sini, Pak. Benar, benar, Pak. Saya benarkan itu. Sejauh mana, Pak, pihak sekolah, Bapak selaku Kepala Sekolah menanggapi hal ini, Pak? Melalui perwakilan yang pertama, itu sudah mendatangi kekediaman orang tua, siswa kita itu, Pak. Bertemu dengan orang tuanya di sana. Dan sudah bercerita tentang hal tersebut yang satu pihak itu menyatakan memang itu benar adanya. Setelah isu ini beredar, saya belum pernah jumpa sama buah aku. Dan saya layangkan surat sama dia sebanyak dua kali pemanggilan. Panggilan pertama tidak datang, saya turutkan lagi panggilan yang kedua juga dia sampai sekarang tidak datang. Bahkan, menurut informasi yang akan diterima, nomor guru-guru di sini sudah di blokir sama dianya. Berarti pihak sekolah sendiri sudah memanggil dua kali, Pak, ya, melalui surat dan juga sudah mencoba menghubungi melalui telepon, tetapi tidak ada jawaban masalah, Pak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah kami lakukan, Pak. Itu orang tua korban sudah melaporkan sama pihak yang berwajib. Harapan, Pak, Pak? Kalau harapan saya mudah-mudahan pihak yang menerima pengaduan daripada korban, mudah-mudahan secepatnya ini bisa dilaksanakan dan bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Dan harapan kami, karena ini menyangkut tentang matrasah kami, kami terima nanti dari apa? Hukum yang seberat-beratnya. Demikian, Pak. Berarti memang pihak sekolah sendiri pun tidak pernah menutupi hal ini, Pak, ya? Alhamdulillah sampai saat ini, pihak manapun kami dari sekolah ini, bahkan saya yang selaku kepala matrasah di sini, tidak menutupi. Bahkan dianya yang menghilang sampai sekarang, saya juga perlu jumpa sama dia, tapi tidak bisa saya jumpai lagi untuk mempertanyakan sama dia bagaimana proses terlaksananya ini dibuatnya. Itu, Pak, pelaku sendiri, Pak, sepengetahuan Bapak, sudah berapa lama dia mengajar di sini, Pak? Dia mengajar di sini lebih kurang tiga tahun, Pak. Dan dia itu lulus pedes, baru tepat ke kemarin sebagai guru olahraga. Tetapi, karena pada sore hari kami ada kegiatan ekstra kurikuler, ada beberapa macam ekstra kurikuler kami, seperti pramuka, PMR, drum band. Dan kami anggap pada saat itu, beliau ini punya sertifikat banyak tentang kepramukaan. Maka kami berikanlah pada kesempatan usaha media untuk melaksanakan kegiatan ekstra kurikuler itu, Pak. Berarti sebelumnya memang tidak ada kecurigaan sama sekali apa yang telah dilakukan, ya, Pak, ya? Tidak ada, Pak, kecurigaan kami, Pak. Sepengetahuan, Pak, dari dua korban yang ada di sini, Pak, sudah berapa lama korban itu dilakukannya hal-hal seperti itu, Pak? Kalau hal-hal yang seperti saya tahunya, Pak, sebagai pimpinan, baru dilaporkan sama kami, itu pada tanggal tiga. Makanya setelah itu kami kepingin jumpa, selain daripada korban, kami kepingin jumpa sama dia, mau mempertanyakan itu sebagai pimpinan. Namun dia tidak bisa dihubungi lagi, Pak. Sampai sekarang. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Di sini saya ingin bertanya terkait perihal yang telah terjadi di sekolah MTSN Negeri 1 Simalungun Bandar Masilam ini, Pak. Bagaimana menurut Bapak selaku tokoh masyarakat di Kecamatan Bandar Masilam ini menanggapi perihal ini, Pak? Kami selaku masyarakat, tokoh masyarakat Bandar Masilam, beberapa lembaga, lembaga keberkamaan, lembaga adat, lembaga kemudahan, dan tokoh masyarakat saya, kiranya yang terjadi di MTS1 Negeri Bandar Masilam, kiranya yang terjadi terhadap siswi MTS1 Negeri Bandar Masilam, kendalkan Asusila itu, agar Bapak Kapolresi Malungun, saya selaku tokoh masyarakat, kiranya segera menilai lanjuti hal tersebut, karena masyarakat khususnya di lingkungan MTSN Negeri 1 Simalungun Bandar Masilam ini, sudah merasa gelisah akibat perilaku oknum tersebut, seorang kulit dari Simalungun Bandar Masilam ini. Jadi harapan kami, saya juga sekali lagi mengharapkan keberapa kokles, atas nama masyarakat, bantuan masyarakat Simalungun, kiranya agar segera menilai lanjuti hal tersebut, dan segera proses hukum, agar persoalan ini cepat selesai. Mikian, terima kasih. Apakah sebelumnya pihak korban telah melaporkan peristiwa ini terhadap Polresi Malungun, Pak? Sudah melaporkan. Tapi sampai saat ini belum ada juga tanggapan, Pak? Sampai saat ini belum ada juga tanggapan, Pak? Sementara pisum sudah dilakukan, Pak? Sudah dilakukan pisum. Sepengah tahun, Pak, berapa orang korban di sekolah ini, Pak? Sampai saat ini sepengah tahun saya, baru dua orang. Apa? Sampai saat ini, oknum berlaku kami tidak mengetahui. Dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Tim Liputan, Taruna Global News TV mengabarkan. Selamat menikmati. Sampai saat ini. Banyak dia? Terima kasih.